Tes CPNS tahun 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan Jangan sampai teman-teman tidak tahu model soal yang bakal keluar di tes Berdasarkan tes SKD 2024 di lombang yang pertama Yaitu SKD kedinasan kemarin di bulan Agustus Soalnya nanti modelnya bakal seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini Gak usah lama-lama teman-teman, yuk kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatal Faiz Spesial banget di video kali ini membahas soal-soal terbaru ya Berdasarkan pengalaman peserta yang sudah tes di bulan Agustus kemarin Yaitu SKD gelombang yang pertama, SKD kedinasan Gak usah lama-lama, siapin alat tulisnya teman-teman Kita mulai! Sebelum kita masuk ke soalnya, ya nanti seperti biasa Aku biasanya nge-share terkait pengalaman para peserta yang sudah tes ya Terutama yang terupdate itu di bulan Agustus kemarin ya Ini dari salah satu grup Alfaiz ya Nah, ini ada yang komen, Kak Fahri Ibrahim Kak, ini bener banget soal-soal silogismenya mirip banget dengan soal di buku Alfaiz dan materi TUA Figuralnya juga mirip banget, Kak, dengan TUA Nah, untuk buku Alfaiz sekarang sudah habis ya Sudah sold out semuanya untuk buku cetakan 8 Sudah satu bulan yang lalu Tapi tenang teman-teman, kita sudah pre-order buku cetakan 9 Nanti aku tunjukin modelnya seperti apa untuk cetakan 9 ya Oke, kita mulai dulu di soal-soal yang terbaru yaitu soal TU teman-teman Langsung aja kita mulai Di sebuah ruangan, terdapat 5 siswa yang duduk berjajar Susunan tempat duduk mereka harus mengikuti aturan berikut Wati diapit oleh Budi dan Caca Tony duduk di salah satu ujung barisan Bina ingin duduk di sebelah Caca Pertanyaannya adalah, dimanakah posisi Budi? Nah, teman-teman, ini aku kasih label TU SKD 2024 Artinya ini adalah soal yang mungkin bisa dikatakan ya Dari peserta yang tes ya Ada peserta yang memberikan soal itu sampai lengkap Dari A sampai E, tapi mungkin mirip ya Tapi ada yang karena dia hitungan Mungkin dia hafal karena dia tulis di kertas buramnya teman-teman Nah, kurang lebih soal SKD 2024 Ada soal penara analitis seperti nomor 1 Harapanku teman-teman bisa ngerjain soal seperti ini Boleh komen kira-kira bagaimana cara menjawabnya Nah, silahkan komen teman-teman Kalau sudah kita akan bahas Nah, soal model seperti ini Sebenarnya sudah ada di tahun 2023 juga Yaitu terkait susunan tempat duduk Ada yang menyebutnya permutasi Tapi sebenarnya ini bukan materi permutasi Walaupun di SMA Ya, materi permutasi itu biasanya mencari susunan tempat duduk Tetapi susunan tempat duduk ini Bukan materi permutasi teman-teman Tapi ini penalaran analitis saja Jadi kita akan cari Ya, seperti ini cara mengerjakannya Wati diapit oleh Budi dan juga si Caca Tony duduk di salah satu ujung barisan Berarti Tony bisa di sini Tony Oke Atau Tony bisa di sebelah kiri ya Di salah satu ujungnya ya Nah, karena Wati itu diapit sama Budi dan Caca Maka ada dua kemungkinan Yaitu si Caca bisa yang di sini Ini yang Wati Kemudian ini yang Budi Nah, bisa ditukar posisinya Yang penting Wati itu diapit oleh Budi dan Caca Kemudian yang berikutnya Bina ingin duduk di sebelah Caca Bina itu harus di sebelah Caca Berarti Bina di sini Oke, Bina di sini Nah, oke Ini adalah kemungkinannya teman-teman Maka ketika teman-teman mencari posisi Budi Budi itu ada beberapa kemungkinan Yang pertama Budi itu bisa di ujung Kalau Tonynya di sebelah sini Atau Budi itu bisa di sebelah Tony Kalau posisinya seperti ini Atau ya Budinya paling ujung sebelah kanan Atau dia paling ujung sebelah kiri Bisa seperti itu Nah, kalau kita lihat yang A Di antara Tony dan Bina Gak mungkin Di antara Tony dan Bina Gak mungkin di situ ada Budi Ya kan? Di sebelah Caca Sebelah Caca itu adalah Bina Bukan Budi Maka kurang tepat Yang C Di salah satu ujung barisan ya Yang ya, pasti di salah satu Bisa di sebelah kiri Atau bisa di sebelah kanan teman-teman Maka jelas banget dong Jawabannya yang C Semoga makin cinta makin semangat ya Belajar persiapan SKD ini teman-teman Dia lepai satu Selalu C Kita yalah dulu teman-teman Ciro lupa Karena C itu Cinta Semoga teman-teman makin cinta Belajar SKD Dan semoga dalam waktu 2 bulan ini Kurang lebih Teman-teman bisa memaksimalkan belajarnya Dan semoga bisa mendapatkan nilai terbaik Dan semoga teman-teman lulus Dan diterima sebagai ASN tahun ini Amin teman-teman Makasih atas dukungan kalian Sudah subscribe, like, share Semoga channel pendidikan ini Terus berkarya Membantu teman-teman CPNS Di seluruh Indonesia Amin Lanjut Kemarin ada peserta yang memberikan soal Silogisme 3 premis Kurang lebih soalnya seperti ini Opsinya tidak terlalu lengkap Tetapi cukup untuk kita bisa Menyempurnakan soalnya Karena inti-inti soalnya Sudah diketahui Yaitu Semua bunga yang indah dipamerkan Dalam pameran Semua bunga yang indah dipameran tersebut Tidak berwarna kuning Rina membeli bunga yang indah berwarna kuning Nah kira-kira Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen A. Rina membeli bunga yang tidak ada dipameran tersebut Rina membeli bunga yang indah dan berwarna kuning dipameran tersebut C. Rina membeli bunga yang tidak indah dipameran tersebut D. Rina membeli bunga berwarna kuning dipameran tersebut Atau E. Rina tidak membeli bunga dipameran lain Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen teman-teman Silahkan ini soalnya cukup hots Dan menurut aku menjebak juga Kalau kita tidak hati-hati Di beberapa soal tiuh terbaru Terutama Silogisme Yang keluar di 2024 ini kemarin di gelombang 1 Itu banyak soal-soal yang kadang tidak perlu pakai lemus ponens Tolens ataupun silogisme Jadi teman-teman bisa pakai logika biasa ya teman-teman ya Oke boleh silahkan di komen Semua bunga yang indah dipamerkan dalam pameran Kalau bunga indah dipamerkan dalam pameran Semua bunga indah Semua bunga indah Di pameran tersebut tidak berwarna kuning Kalau yang indah itu tidak berwarna kuning Rina membeli bunga yang indah berwarna kuning Rina membeli bunga yang indah berwarna kuning Hati-hati teman-teman Semua bunga yang indah dipameran tersebut itu tidak berwarna kuning Kalau dia memberi bunga yang indah Dan berwarna kuning Pasti dia belinya bukan dipameran tersebut teman-teman A. Rina membeli bunga yang tidak ada dipameran tersebut Bisa jadi Rina membeli bunga yang indah dan berwarna kuning di pameran tersebut Rina membeli bunga yang tidak ada dipameran tersebut Karena itu bunganya berwarna kuning Ya indah Berarti tidak mungkin dipameran tersebut Tapi dia tetap beli bunga yang indah ya Maka jawabannya Yang A Lanjut Nah ini adalah soal dari siswa ya Di 2024 kemarin ini di bulan Agustus ya Suatu panti asuhan memiliki 30 anak yang menghabiskan 1 karung beras dalam waktu 15 hari Jika jumlah anak di panti asuhan tersebut ditambah 15 orang Berapa hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan 1 karung beras yang sama? Boleh teman-teman komen silahkan Aku juga nanti bakal membahas soal konten-konten yang pendek atau short ya Biasanya di TikTok Alvaiz Yaitu Satu soal Satu pembahasan Dan satu tugas Dan juga nanti informasi seputar CPNS Atau misalkan aku nginfoin buku Alvaiz yang terbaru Oh mungkin teman-teman langsung lihat Apa ini? Karena di cetakan sebenarnya itu ada bonus ya Bonus note Kemudian ada bonus-bonus yang lain Nanti kita jelasin ya Nanti di sesi berikutnya ya Oke Terus teman-teman Aku juga nanti bakal bahas juga dirilis di Instagram Berat Alvaiz Atau di Instagram pribadi aku Yaitu Febri Alvaiz Teman-teman bisa dapat informasi penting di sana ya Oke Teman-teman semangat yang penting Ini tinggal 2 bulan lagi Aku yakin teman-teman bisa ya Semangat teman-teman Boleh Oke 30 anak menghabiskan 1 karung Oke 30 anak menghabiskan 1 karung beras 1 karung beras ya Selama 15 hari Nah Jika jumlah anak dalam pantai asuhan tersebut ditambah Sebanyak 15 orang Ditambah 15 orang Maka menjadi 45 anak Tapi menghabiskan tetap 1 karung beras Berapa hari itu akan habis Nah Kita bisa lihat disini Ya perbandingan yang akan kita gunakan disini Yang ini tidak perlu kita gunakan Ini cukup kita abaikan Karena-karena sama-sama 1 karung beras Kita fokus ke anak dan juga hari Nah anak itu merupakan tenaga Yang ikut sering les Alvaiz itu tau ya Ini tenaga Anak itu tenaga yang makan yang menghabiskan Kemudian hari itu adalah waktunya Tenaga dengan waktu itu merupakan perbandingan tidak senilai Yang dimana rumusnya adalah hasil sama dengan tenaga kali waktu Tenaga waktu merupakan perbandingan tidak senilai Yang rumusnya gampang banget Tinggal apa teman-teman Yuk tinggal Alvaiz A A B Yaitu Atas kali atas Dibagi dengan bawah Tiga puluh kali lima belas Dibagi empat puluh lima Langsung Serepet seruput Jawabannya ini ketemu Tiga Tiga puluh bagi tiga Jawabannya Yang C Oke semangat buat semuanya Lanjut Nah ternyata Di TIU 2024 SKD Kedinasan Itu mirip dengan CPNS 2023 Yaitu soal figural yang nyentuh sekitar 7, 8, 9 Bahkan ada yang dapat 10 soal Dan figural yang sangat sulit Model yang seperti nomor empat ini teman-teman Boleh komen silahkan Kira-kira jawabannya apa Boleh teman-teman silahkan komen-komen Wah ini bakal hot sih ya ini teman-teman ya Oh kak aku tahu ini kak polanya Silahkan komen ini cukup sulit ya Ternyata polanya itu berpasangan Yang ini satu Dua Tiga Oke kemudian yang berikutnya Yang ini satu Yang ini dua Eh sorry Oke yang ini dua Oke Yang ini tiga Oh tiganya ternyata Kita cari teman-teman Ini Satu Dua Tiga Nah ternyata kita akan mencari pola yang seperti ini Dia polanya itu bergeser Dari sini Dari titik ini Satu Dua Tiga Sampai ke sini teman-teman ya Sampai ke titik ini teman-teman Nah dia akan bergeser tiga Berarti kita geser ke sini Satu Dua Tiga Berarti harus arsir di sini Nah Arsir di sini diputar Searah dengan jarum jam Maka jawabannya yang paling tepat Berarti antara B Dengan D Tetapi karena dia di sini Posisinya berputarnya Maka cuma D yang paling tepat teman-teman Jawabannya Yang D Semangat ya Jangan lupa teman-teman Aktifin loncengnya Ketika teman-teman sudah subscribe Biar teman-teman nanti gak ketinggalan Kalau aku upload video baru Karena aku terus upload video baru Yang berkualitas Langsung real Dari teman-teman yang sudah tes Karena testimoni Alfais Sangat banyak Karena ratusan ribu Yang belajar bareng sama Alfais Semoga berkah teman-teman Lanjut Oke Setiap video Aku selalu membacakan Testimoni real Dari para peserta teman-teman ya Ada dari IG WA Tele Dan sebagainya Aku bacain ya Ini dari Kak DYN Ya Febrian Assalamualaikum permisi ya Kak Saya mengucapin banyak Terima kasih atas ilmunya Selama ini Saya belajar sama Alfais Kurang lebih hampir 2 bulan Melalui Youtube dan TO Dan Alhamdulillah Pagi tadi aku udah ikut SKD ini Dari SKD bulan Agustus ini ya Agustus kemarin ya Pertama kali ya Dan banyak Dan dapat skor 408 Terima kasih banyak Kak Semoga berkah Apa yang saya pelajar di Alfais Sangat kepake Jujur saya anak Gak bisa hitung-hitungan Apalagi Aflan Tapi berkat konsisten nonton Dan belajar di Alfais Alhamdulillah Banyak peningkatan Saya tiap hari ngulang video Youtube-nya Maka Mau itu Tiu, TKP, TWK Tiap hari saya ngulang Part Dari part 1 sampai kesekian Cocok Alhamdulillah Semoga berkah di Jujur menurut saya 400 itu agak kurang maksimal Tadi kurangnya di TWK Aku udah buat 85 Dan emang Belutku TWK bener-bener gila TWK memang hot banget sih Kak Ya gak apa-apa Ini ada yang bilang Gila, hot, kripu Wah kering-kering pokoknya Tapi emang ya TWK-nya hot dan Alfais Langsung update Soalnya Langsung dari pengalaman Pertama peserta Dan tim Alfais juga ya Terima kasih tim-tim Dan juga bimbel-bimbel Di seluruh Indonesia Yang support Alfais ya Dari bimbel-bimbel karantina Dan sebagainya Luar biasa Yang sudah support Alfais Semoga soal-soal kita Makin mantep temen-temen ya Makin mantep tim kita ya Luar biasa Oke Alhamdulillah Kak Saya melewati SKD Dengan baik berkat doa Dan video Youtube Kak Alfais Dan juga Teotoh di Alfais Saya bisa mendapatkan 413 Soal TU-nya mirip dengan Alfais Semoga ilmi Yang kakak berikan ilmu ya Semoga menjadi amal jari Amin Masya Allah luar biasa Amin Semangat Semoga berkah Buat semuanya Ya buku kita terbaru Luar biasa Cetak yang 9 Ini pre-ordernya Kemarin kita cetak 5 ribu Tapi bukunya baru nyampe Ternyata pre-order belum sempet dibuka Langsung habis temen-temen ya Ini kita akan coba cetak lagi Semoga temen-temen masih kebagian ya Mungkin di video di upload Sekitar semingguan lagi Setelah video ini bisa ready temen-temen ya Oh iya Oh ini keluar sendiri Ini dapat ini Dapat Apa namanya Pembatas temen-temen Kemarin minta pembatas Semua request kalian sudah aku penuhi Pembatas sudah ada Cetakannya sudah lengkap Dan ini soal-soalnya 2024 Sudah masuk ke sini Soal-soal di akusus kemarin Sudah masuk ya Terbaru temen-temen nanti Bisa kita review di TikTok mungkin Atau di Youtube ya Spesial Dapat Catatan temen-temen Jadi bisa nyatet Ngerjain soal ini Di sini bisa Ada rumus-rumus nanti Temen-temen bisa Salin di sini Kerjain di sini boleh Notenya di sini nih Harganya sama Dan isinya Sangat-sangat terbaru Hotis banget 2024 sudah masuk TWK-nya sudah TWK pendek Yang terbaru TKP-nya juga sudah TKP pendek Yang terbaru Jadi ini sudah model Yang paling update temen-temen Ini baru cetak ya Hari ini Naik lagi ke percetakan Semoga bisa ngebantu kalian Ini semoga cukup ya Pre-order yang berikutnya ya Semoga kebagian nanti Ada kelas online ya kak Ada lengkap Ada rekaman kelas online Langsung berbasis website Jadi temen-temen nanti Yang ketinggalan kelas online Langsung bisa dibuka di website Karena temen-temen nanti Bisa cek di situ Rekam Rekamannya ada TRIOT-nya Yaitu TRIOT ke-11 Sangat terbaru Mirip dengan model tes asli kemarin Jadi ini sangat ngebantu banget Jadi join grup belajar juga Lengkap Nanti bisa dibaca dari bukunya Untuk fasilitasnya Masih banyak yang lainnya Semangat semuanya Kelas online-nya Di privatalfahis.id Cek di kolom deskripsi video Semangat Lanjut Nah ternyata 2024 SKD-nya itu Cukup luar biasa Banyak soal pecahan Sama seperti 2023 Tapi kalau 2023 itu Pecahannya agak panjang lah Sekitar 4 atau 5 bilangan Ini bahkan ada yang cuma 3 bilangan Di soal SKD 2024 Ini adalah soal dari peserta temen-temen Silahkan Temen-temen yang mau komen Kira-kira jawabannya apa Yuk boleh yuk 3 per 4 ditambah Ini kita buat ke pecahan Biasa boleh Atau temen-temen mau pisah Boleh Banyak tekniknya Mau dibuat seperti ini Misalkan 17 per 8 Dikurang 1 per 1 Boleh Boleh seperti ini Atau cara kedua Temen-temen bisa pakai tekniku Seperti ini 3 per 4 ditambah 2 Ditambah 1 per 8 Dikurang 1 Jadi kita bisa operasikan dulu Bagian ini Kita operasikan Berarti 1 Kita bisa hitung sendiri 3 per 4 ditambah 1 per 8 Itu penyebutnya 8 Berarti ini 6 Ditambah 1 Berarti ini 7 per 8 7 per 8 Maka ini Taruh sini 7 per 8 Selesai 1 ditambah 7 per 8 Jadinya 1 7 per 8 Nah Boleh seperti ini Jawabannya Yang di Oke Jangan sampai ketinggalan ya Kelas online kita udah buka Buka 2 gelombang Kemarin 1 gelombang penuh Minta lagi kita buka Dan ini kita rencana buka gelombang ketiga Kayaknya video ini launching Gelombang ketiga udah dibuka Semoga kebahagiaan Kayaknya kalau gelombang ketiga udah dibuka Kita gak bisa buka gelombang keempat Karena waktunya sudah habis temen-temen Soalnya di Alves itu ada kelas offline Kelas UTBK Juga padat banget Jadi full 1 minggu Ini dari pagi sampai malam nih temen-temen Semoga cukup ya Buat untuk bantu temen-temen ya Ini kita buka kelas 1 F ya Semoga membantu semuanya Kita lanjut Nah ini adalah soal dari peserta temen-temen 2 per 5 Bagi 1 per 10 Dikurang 2 1 per 5 Kira-kira jawabannya apa Kasih tau Kasih penjelasan Tulis di kolom komentar Makasih temen-temen yang sudah order buku kita Nanti ini ada kelasnya Nanti kita juga Udah dapat kelas dari sini juga temen-temennya Semangat semuanya Semoga berkat Semoga sukses temen-temen yang nonton di Alves Semoga keterima Sebagai SN tahun ini Amin Makasih yang sudah Subscribe, like, dan share Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Semangat